Halo Sobat BKN, akhirnya pendaftaran seleksi CSN 2023 akan digunakan. Eits, tapi jangan buru-buru main daftar aja, sampai lupa mempersiapkan hal-hal mendasar. Pertama, nomor induk kependudukan. Pastikan datang nih kalian terupdate di Dijenduk Capil Tempeng Dagri. Terutama buat kalian yang pindah kakak, baru nikah dan bikin kakak baru, pindah domisili dan sejenisnya. Nah, jangan sampai ketika mulai daftar terhalang nikah yang nggak update. Kedua, yang nggak lulus seleksi sebelumnya bisa daftarnya sih? Bisa dong, termasuk buat kalian yang baru ikutan seleksi P3K sebelumnya. Ini bisa jadi kesempatan baru buat kalian. Ketiga, pelamar CPNS atau P3K yang mengundurkan diri bisa mendaftar kembali nggak tahun ini? Kalau mengundurkan dirinya sudah di tahap penetapan nikah, dikenakan sanksi tidak bisa ikutan daftar ya. Keempat, bagi kalian yang akan mendaftar seleksi CISN 2023, wajib membuat akun di portal SSCISN. Termasuk buat kalian yang sudah pernah mendaftar seleksi sebelumnya. Terus, soal pakai hijasa atau boleh SKL sampai batas usianya berapa, lanjut di part kedua ya. Detail ketentuan pendaftaran seleksi CISN tahun ini akan diatur lebih lanjut di peraturan mental RB. Kita tunggu aja. Terima kasih telah menonton!